Yo, welcome back to my channel, this is Ambyar Gamer Kali ini kita akan bahas game namanya War of Gamma Dan di konten kali ini itu game ini belum lilis ya Ini dari Ketion Gaming, Ketion Gaming Dan ini game mirip dengan DK Mobile Genesis Saya bilang mirip karena ini rilisnya belakangan ya Ini masih belum rilis, sedangkan DK Mobile Genesis itu sudah rilis duluan yang pernah saya mainkan Dan sekarang ini masuk season 2 lagi reset Get ready for fight and earn, War of Gamma Gambarnya cukup menarik, tapi mungkin ini desainnya 2,5D kali ya Kita coba cek trailernya, apakah trailernya ada gameplay Like, Comment, and Subscribe, Ambyar Gamer FFMMU Sub indo by broth3rmax 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 tapi belum tersedia di ios ya jadi ini tadi saya coba coba install di emulator dan bisa belum coba saya main sih mungkin kita cek dulu di websitenya adalah whereofgama.io ini ada di jaringannya BSC untuk gamenya ini ada nft-nya kalau kalian pernah melihat game deka mobile bagiannya disitu ada mob card terus ada weapon equipment ini spirit ini saya belum tahu ini kayaknya mungkin kodexnya ya atau apa saya belum tahu apa mungkin mirip dolls ya ya dolls kalau di deka mobile ya mob card itu transformnya dia spirit ini dolls ya kalau ini bahasanya spirit ini mirip ya mirip banget nih enchants jadi equip 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 untuk roadmap nya partnership ktn-nya baru quarter 2 2022 lalu launch website VIP past mintingnya quarter 3 ini quarter 4 establish good partnership IDO first NFT mint lalu kita masuk aja nyoba masuk ke bagian apa namanya white paper nya langsung NFT overview jadi user pakai nft by plus nft-nya itu bisa dijual di marketplace depth-nya lalu masuk ke sinkron dengan war of gamma nanti ke scan langsung bisa digunakan di user jadi game client untuk earningnya apakah di sini ada setelnya sampai legend eh eh only rare only card above rare will be made into nft oh jadi ini nggak tahu ini cardnya bisa jadi nft tapi mulai dari rare doang nft first mint nft first mint wow legendnya belum bisa diminting ya pakai box limited number mint did oke ntar kita cek staking ya oke eh real system word token to refine the original attribute in game and they will get new attribute with random tiers from nft rarity table oh ada fashion nya juga pakai kingdom coin bisa di fusion nah ini untuk light dapati legend pasti fusion dari epic in game ekonominya ini yang serem nih 1 banding 1 exchange nya kingdom coin web2 in game utility dengan bar tokennya tokennya w.a.r.c token ke versi agama token katanya sih jaringannya BSC ya kita cek belum ada war token oh lalu ini bisa swapnya kah oh level 30 oh progress ya level 30 bisa dapet 3150 kah maksudnya gimana ini maksudnya gimana ini oh max cap ya oh level 30 coba bisa dapet 3150 jangan lupa ya kita cek untuk mendapatkan earning player can earn kingdom coin in many ways so quest bisa fulfilling in the objective bisa pvp dan pve bisa note box bisa juga rare item oke mining ada mining nya who to earn pvp pve others oke spend reinforce weapon ini utilities ya untuk apa untuk craft juga untuk crafting untuk bayar fee reroll level 30 bisa pvp bisa pve earning dapetin kingdom coin spend ke macam-macam ini ya macam-macam semoga sih mainnya bisa nanti kita langsung tes aja ya spending berarti harusnya sih mainnya bisa free harusnya sih mainnya bisa free gamma coin to return in regular in oke smart contract tim apakah ada aduh sayang sekali project team developer team yang empat project team ktn gaming ini apakah legit atau enggak saya belum tahu apakah ini bisa bertahan juga gamenya kalau dia game yang agak tiru-tiru tapi ktn gaming kayaknya sih sudah lumayan penama ya oke intinya gamenya ini mirip dengan dk mobile genesis ya kita cek dulu ktn gaming kantornya dimana sih oh udah besar dia punya web sendiri tapi baru 2022 ya kontak asnya aduh sorry kontak asnya enggak enggak kelihatan enggak dipajang langsung ktn gaming center oh ini ada link-link link-innya ada twitter dan medium kita cek oh no enggak bisa langsung ngecek ktn gaming center kita cek ktn gaming center itu game apa aja yang dirilis sama dia oh dia rilis solcik ya ini lumayan valid ya kayaknya gamenya solcik ini lumayan gede lalu ada yang seo of star itu saya cuman pernah ngeliat cuman saya enggak main oh auto force ini belum rilis aksi infinity ah dia kerjasamakah sama aksi infinity ini collection nya dia jadi dia semacam kayak website apa ya website website yang ngumpulin game game-game nfd gitu ya bagi rumahnya ini solcik ini solcik bener-bener besutannya dia apa bukan ya nanti kita bisa minting dari sini nih 5 matic auto eh beta pass ya untuk auto 5 matic ya auto aduh pengen main sih tapi 5 matic itu berapa sekarang 70 ribu eh 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 solcik 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 masih mahal nih nft solcik kuenya auto konek kiri kayaknya bagus deh kalau ini udah bisa main belum ethereum ethereum soal anak kita cek ya tadi eh gak ada disini ini apa nih cosmic brick polygon oh dia banyak oh ini collection explore ah yang kateon doang dong tuh nah ini polygon ya neckboardnya solana sorry tadi salah ya neckboardnya di solana ternyata neckboardnya solana auto solana juga aduh gawat ini polygon ini auto aduh solana solana sekarang lagi gak terlalu bagus ya mending ke polygon sih oke langsung aja kita ke in game nya udah itu cukup ini ya kateon gaming center eh cukup legit kalau lihat dari situ ya kita lokasi ya coba location kita coba apa cari info dulu tipis-tipis kateon kateon Sydney oh australica trans-based company oke di Sydney venture series unknown ya funding nya 55 juta USD employee profil nya cuma 2 tapi unknown ya oke cukup legit menurut saya langsung kita tes ke game nya ganti aja ya ganti tampilan di game nya biar gak terlalu lama eh sorry jangan dipustak game capture game capture wear of gamma test langsung kita masuk udah 12 menit nunggu ini nih sorry saya agak lagi gak enak badan makanya beberapa hari terakhir itu saya gak ada konten ya ini juga masih recovery ini coba tapi saya coba in untuk record oh iya untuk game ini ternyata sebenernya gak landscape tadi saya coba install di bluestack dan harus pakai aplikasi third party untuk bikin landscape ini saya paksain ke landscape pakai ld player kalau di ld kan dia ada untuk lock biar tetap landscape karena kalau portrait saya gak terlalu suka oke ini dicentang semua game login kita login pakai guess dulu aja lah guess akun lah oke 20% bonus deal mana nih kalau bisa di enter masih nunggu kah atau gara-gara di full screenin jadi gak kelihatan coba di hilangin dulu untuk advance nya kita hilangin dulu deh nanti kalau udah login aduh ini gak bisa jadi gak bisa di klik tadi udah 100% apakah tadi itu error atau seperti apa atau alpha test nya sudah selesai kah kita cek quest aja ini bisa di close kan oh ini tadi harusnya bisa di close ya tidak ada tombol close nya cuman gak kelihatan jadi oke gini gini kalau gitu kita pakai ini masih ada ya kita nyalain ini aja nah jadi jelek ya tapi gak apa-apa kita coba dulu aduh ternyata jelek oke saya lebih suka pakai elf apakah nampak ini agak terlalu penuh oke kita akan cek kita akan cek apakah gameplaynya mirip tapi kayaknya kalau dilihat dari mekaniknya mirip ya ini spirit itu kalau dulu dia itu doll spirit tutorial langsung skip-skip berarti ini harusnya otomatis langsung jalan ini kita gak belum dapet ininya sih apa namanya auto oh dengan klik-klik seperti ini iya mirip banget berarti ini bisa di klik sebelah sini kan langsung spend 300 to teleport area oh no jalan aja duitnya masih sedikit first battle kita coba ini gak ada pengaturan-pengaturan kah check in oke please shift submit submit apakah damagenya kelihatan oh udah ada huruf cina oke redbat udah telar skip submit untuk damage gak kelihatan oke langsung kelihatan mati-mati aja tapi oke experience kelihatan open your inventory put st potion oke st potion suruh taruh sini and use oke mirip banget mirip banget mirip banget lalu David Valley spider ini ngecilin ini oh ini ada auto-nya auto-off power setting sama enter power setting AFK setting range-nya bisa oh iya mirip banget ini mirip banget combat collect consumable ini bisa di nyalain semua berarti gak perlu di filter kan scroll material semuanya di pick combat set potion setting auto-skill pvp setting quick slot priority order oke cuman ini portrait ya gak landscape tab auto-pick alt saving mode 5 menit hp-nya juga out minimalis ini kita skip ini kita eh tempat oh damage-nya makin naikin lagi kalau disini ya ini quest-nya balik spader lag ini achievement ini kita gak bisa target musuhnya apa ya pokoknya disini langsung bunuh aja tapi ini musuhnya maksudnya lebih banget ya gak tau nanti kalau di ini ya loh udah level 6 kayaknya gak serumit kalau yang deka mobile ya dia awal kali itu langsung dimodalin potion banyak karena musuhnya susah udahan ini kayaknya gak terlalu tuk 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 gak terlalu nyiksang gak try hard banget dan ini kayaknya ada auto ya ini hide untuk service ya lalu ada apalagi ini oh belum bisa ini crystal gamma blessing ini jadi ini bisa kita klik kah oh suruh main quest dulu ini daily bisa dapet disini kah currency ini 4 defense 3 apa nih 3 magic defense attack-nya 361 ini bisa dibuka baca ya attack-nya udah gede ya enak ya attack-nya udah gede biasanya attack-nya coba attack-nya kecil-kecil ini currency-nya oke gamma blessing 500 oh oke gamma blessing belum kepake udah ini berarti kita eh ini belum sih auto move coba kalau grid itu kali critical kali ya iya critical itu grid submit udah level 7 aja kita accept lagi ini talk to traveling i game iya musuhnya gak terlalu berasa wah ini gawat sih ini game yang bisa dituyul sih ini kayak gini draw wah serius 1200 ini token oh ya mirip banget mirip banget draw trokan untuk transform sama untuk doll kita kasih oh kita bisa dapet bye 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 harusnya sih masih sesuai ya masa awal kali langsung dikasih beda job itu aneh sih kan kita ngambil jobnya archer ya masa dikasih job beda oh kan dikasih skeleton archer mirip banget sih 11 120 oh bonus 1 ya nah ini kita udah dapet transform oh ini daily-nya ya daily 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 ntar transformnya berarti disini kah buku hmm check-in nya belum mana cara check-in day 1 oh udah ini daily bonus day 7 nanti dapet blazer enchant oke lalu udah mob score use manage itu oke gitu doang berarti dari tas eh dari tas dismantle emm gak ada di tas ya mana tadi podek ya belum bisa juga transform morph nah ini dia attack speed 5% itu 3% oke berarti tadi harusnya hijau tapi archer semua jadi kayaknya archernya ada 3 ya kan oh ini beda ya oh archernya banyak ternyata ini ada archer yang ini oke 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 archer yang ini archer yang ini saurian marksman archer yang ini 11% yang ku ambil itu archer yang paling lemah ternyata archer yang paling lemah oke 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 i see i see mungkin itu dulu ya untuk gameplay awalnya nanti kalau kalian pengen konten ini di update eh saya coba sempatkan untuk main lagi sampai jumpa di video blognya saya Ambir Kemal pamit see you in next video bye bye selamat menikmati